COVID-19 adalah penyakit menular. Dengan kata lain, dia bisa menyebar secara langsung ataupun tidak langsung dari satu orang ke yang lainnya. Penyakit ini melibatkan saluran pernafasan seperti hidung, tenggorokan, saluran udara, dan paru-paru. Virus baru ini dinamakan novel coronavirus, pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Seberapa mematikankah virus corona ini? Penularan virus corona sangat tinggi, akan tetapi tingkat kematiannya atau mortalitasnya rendah. Tingkat kematian akibat wabah virus corona antara 2-3 persen, Secara signifikan, lebih rendah daripada SARS pada tahun 2003 lalu dengan mortalitas 10 persen, atau MERS pada tahun 2012 lalu dengan tingkat mortalitas 35 persen. Resiko tertinggi kematian akibat virus corona adalah orang tua dengan umur di atas 60, atau orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan sebelumnya. Kenapa di luar sana banyak terjadi kepanikan akibat virus corona? Kepanikan yang terjadi akibat virus corona ini dikarenakan kurangnya fakta yang diverifikasi, dan banyak rumor yang beredar di masyarakat. Dan yang paling penting, ketika muncul virus baru, kita tidak tahu bagaimana pengaruh virus ini terhadap orang-orang di sekitar. Apakah kita akan mati bila tertular? Tidak semua yang sudah tertular virus ini meninggal. 80 persen orang yang terkena gejala ringan dari virus ini dapat sembuh dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar gejalanya dapat diobati dengan perawatan medis yang tepat. Lalu, siapa yang mudah tertular dan bagaimana ia mulai merasakan sakit? Orang tua 2 kali lebih riskan terkena COVID-19. Sedangkan kebanyakan anak muda atau anak-anak yang terkena COVID-19 akan mengalami gejala ringan. Apakah anak-anak memiliki resiko tinggi terkena virus corona ini? COVID-19 relatif jarang menyerang dan gejalanya ringan terhadap anak-anak. Hanya sekitar 2 persen kasus yang terjadi kepada anak di bawah 18 tahun. Dari jumlah tersebut, kurang dari 3 persen berkembang karena sudah memiliki penyakit parah sebelumnya. Terima kasih telah menonton!